Jika buah ini dimasuki ke dalam kulkas, justru akan membuatnya berubah rasa bahkan busuk. Hai, selamat datang di Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan, hari ini kita membicarakan judul yang namanya makanan dan buah-buahan yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Karena judul ini panjang, kita bagi jadi dua part. Part satu yaitu buah-buahan yang tidak boleh disimpan di kulkas. Part dua yaitu makanan-makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas. Ini dua part itu dibagi dua porsi video, diedarkan dalam dua minggu yang berbeda. Hari ini kita membicarakan buah yang tidak boleh masuk kulkas. Wajib dicatuh. Mungkin ingin menyimpan di kulkas agar buah menjadi lebih awet dan tetap fresh. Namun ternyata, jika buah ini dimasuki ke dalam kulkas, justru akan membuatnya berubah rasa bahkan busuk. Profesor Julie Garden Robinson, spesialis makanan dan nutrisi, dia mengatakan bahwa udara dingin dalam kulkas bisa memberi efek negatif pada beberapa makanan sehat. Di antaranya adalah buah-buahan, seperti buah melon dan semangka yang disimpan di kulkas malah jadi tidak manis. Hal tersebut karena proses permatengan melon dan semangka sendiri berhenti, gegara udara dingin. Juga kalau salah menyimpan, bahan makanan bisa menjadi hambar. Kehilangan nutrisi hingga cepat busuk atau makanan tersebut bisa jadi beracun. Buah apa saja yang tidak boleh masuk ke kulkas. Nomor satu adalah alpokat. Buah alpokat berada dalam kondisi paling baik ketika dinipati pada suhu kamar. Jika memiliki banyak buah alpokat mateng dan tidak ada rencana untuk menggunakannya dalam waktu dekat, barulah boleh menaruhnya di kulkas agar tetap bagus selama beberapa hari ke depan. Tapi kalau buah alpokat belum mateng, jangan menaruhnya dalam kulkas karena suhu dingin akan menghambat proses pematengannya. Oleh sebab itu, alpokat tergolong ke dalam buah yang tidak boleh masuk kulkas. Nomor dua, buah melon. Buah melon makanan sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Soalnya, melon bisa hambar kalau disimpan di tempat yang dingin. Nah ini ada hasil penelitian United States Department of Agriculture atau USDA menemukan bahwa melon mengandung antioksidan seperti vitamin C, likopin, dan beta-karotin yang dapat menetralkan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel. Penyimpanan pada suhu kamar dapat menjaga antioksidan pada melon lebih utuh. Namun melon yang dimaksud di atas adalah yang belum dipotong. Kalau sudah dipotong, melon boleh disimpan di kulkas. Malah jadi enak. Tapi dengan catetan, bungkuslah yang potongan dari melon tadi dengan plastik wrap. Supaya tidak terkontaminasi bakteri dari yang lain-lain di dalam kulkas. Jadi supaya lebih awet, tidak rusak itu permukaannya yang sudah dipotong. Nomor tiga adalah buah semangka. Buah yang kaya akan air ini memiliki kandungan anti-kanker yang disebut likopin. Menurut studi yang dimuat dalam MDPI, Journal, mengatakan bahwa kadar likopin dalam semangka akan meningkat hingga 40% jika diletakkan pada suhu ruangan. Asam amino arginin juga akan bertambah banyak jika semangka disimpan di suhu ruangan. Namun semangka yang dimaksud di atas adalah yang belum dipotong ya. Kalau sudah dipotong, sebaiknya disimpan di kulkas dengan catetan dibungkus dengan plastik wrap untuk menghindari dari kena kontaminasi bakteri lain. Nomor empat adalah mangga. Mangga yang belum mateng tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas karena dapat menghambat proses kematangannya dan merusak tekstur mangganya sendiri. Rasa manis buah mangga akan berubah menjadi tawar. Suhu dingin dalam kulkas membuat mangga lama mateng. Simpan mangga di dalam kantong plastik di suhu ruangan agar mangga cepat mateng dan manis. Mangga bisa disimpan di kulkas asalkan ditutup dengan plastik wrap agar terbebas dari aroma dan udara yang ada di dalam kulkas. Masukkan kulkas jika tekstur buahnya sudah mulai lembut. Buah anggur akan lebih tahan lama jika tidak memisahkan buah dan tangkainya. Mencabut tangkainya lalu memasukkannya ke kulkas justru dapat mempercepat pembusukannya. Sebaiknya konsumsi anggur jika sudah terlepas dari tangkainya. Agar lebih awet simpan anggur yang masih bertangkai di ruangan terbuka. Dengan demikian anggur bisa bertahan 5-7 hari kemudian tanpa pakai pelapis lilin. Nomor 6. Buah pisang Pertama, pisang adalah buah yang tidak boleh masuk kulkas. Pisang yang belum mateng tidak akan menjadi mateng jika disimpan dalam kulkas sendiri. Dan jika pisang sudah mateng, yaitu kulitnya kuning, disimpan di kulkas, kulitnya akan cepat berubah menjadi kecoklatan atau hitam. Karena ada enzim di kulit itu memecah nutrisinya. Pisang memerlukan suhu ruangan yang hangat. Sekitar 20-25 derajat agar bisa mateng secara alami dan pembentuk rasa yang manis. Nomor 7. Buah nanas Menyimpan nanas utuh dalam kulkas bisa membuat rasa manis tanas menjadi berkurang. Bila kita membeli nanas potong, maka memang sebaiknya disimpan di dalam kulkas. Jika buah ini sudah dipotong, maka ia akan mudah teroksidasi dengan udara yang kemudian menyebabkannya berubah warna menjadi kecoklatan. Nomor 8. Buah tomat Mungkin kita ingin menjaga agar tomat tetap segar, tetapi menyimpan tomat dalam kulkas malah akan membuatnya kusam dan lembek, malah rusak. Suhu kulkas bisa merusak membran kulit tomat dan merusak tekstur dan rasa tomat. Rasanya akan menjadi kurang tajam, kurang asem, dan kurang segar. Nah ini ada sebuah penelitian di Universitas Florida menemukan bahwa tomat yang disimpan dalam suhu rendah akan membuat rasa tomat menjadi hambar. Dan ciri khas rasa tomat akan hilang. Jika disimpan di dalam kulkas, tomat memang bisa bertahan lebih lama. Namun buahnya akan menjadi cepat berubah kasar, berair, lembek, dan bertekstur seperti tepung. Menyimpan tomat dalam kulkas juga dapat mengurangi citra rasa alami secara permanen. Nah nomor 9. Jeruk, lemon, dan jeruk nipis Jeruk dan buah jenis citrus lainnya seperti jeruk limau, jeruk lemon, jeruk nipis sebaiknya disimpan suhu ruangan biasa. Jeruk paling baik dikonsumsi dalam kurun waktu 2 minggu saja. Namun bila jeruk dan citrus lainnya belum habis, simpanlah di dalam kulkas dengan cara melapisi dengan plastik terlebih dahulu, yaitu plastik wrap. Jika membeli buah-buahan jenis ini, simpanlah di ruangan terbuka, bisa di dapur atau di meja. Karena jika memasukkannya dalam kulkas, bisa mengakibat kulit jeruk cepat mengering atau kisut. Kandungan air dalamnya pun ikut menyusut. Namun jika sudah dipotong-potong, belum habis dimakan, maka sebaiknya disimpan dalam kulkas agar tetap fresh. Nomor 10. Buah Pepaya Pepaya yang belum terlalu matang, jika disimpan dalam kulkas, tekstur buah akan menjadi kering dan tak enak. Ini karena suhu dingin menghambat proses pematangan pepaya. Hanya simpan pepaya yang sudah matang di dalam kulkas. Nomor 11. Beri-beri-beri Buah beri memiliki kualitas terbaik sesaat setelah dipetik, dan suhu ruang yang akan menjadi kualitasnya tetap maksimal. Tapi, hanya bertahan 1-2 hari saja buah beri-beri ini, karena kalau tidak cepat rusak. Jika tidak habis dikonsumsi, buah beri boleh dimasukkan ke dalam kulkas untuk bertahan berapa hari kemudian. Tapi kalau buah beri yang import, yang dari luar negeri, yang sudah dilapisin sama waxnya, dia bisa bertahan sampai 1 bulan, yaitu memang kalau kita sudah beli, harus segera dimasukkan ke kulkas. Karena itu sudah diproteksi dengan ada lapisan lilinnya ibaratnya. Jadi ini teorinya, kalau buah yang kita langsung petik, tidak harus masuk kulkas. Harus didiamin dulu. Kalau sudah dilapisin sama wax, ya harus kita sejak beli, harus masuk ke kulkas. Itu yang benar. Jadi jangan salah mengerti ya. Yang saya ngomong tadi, buah kiri, buah kanan itu kondisinya adalah langsung kita petik dari kita punya kebun sendiri. Atau dari kebun orang, atau kita langsung beli dari supermarket yang produksi lokal. But kalau sudah diproses, dikasih wax, dikasih pelapis dan pelindung, ya kita langsung belinya dari sananya sudah dingin, ya kita masukin ke tempat kita juga harus keep on suhu dingin yang sama. Yaitu di kulkas levelnya 6 derajat suhunya. Nah, sebagai summary, kita sudah pelajari buah-buahan yang tidak boleh disimpan di kulkas. Kenapa? Karena di sehari-hari kita hidup, karena kita tidak mengetahuinya, padahal yang kita maksud tujuannya baik untuk bisa simpan di kulkas, itu adalah untuk bisa bertahan lama. Untuk kita bisa konsumsinya dengan menjaga freshness-nya. Nah, seringkali kita salah kapra tidak mengerti, malah bisa merusak teksturnya, merusak rasanya, merusak wanginya makanan itu sendiri yang kita makan malah jadi racun. Makanya kita harus mengerti, cara menyimpan barang-barang itu bukan kulkas is everything. Karena kita ingat, di dalam kulkas sendiri itu suhunya dingin dan lembab. Nah, lembab itu bisa merusak buah-buahan, makanan-makanan yang tidak suka dengan lembab. Kalau mengerti caranya, kita akan bisa dapat makanan yang penuh gisi bagus, sehat, dan baik untuk tubuh kita, dan gisinya juga banyak yang membantu kesehatan tubuh kita. Anda telah menyaksikan video part 1 kami dari bagian 2 part ini, yaitu buah-buahan yang tidak boleh disimpan di kulkas. Di minggu depan akan dilanjutkan hari Senin jam 7.30 pagi, yaitu part 2-nya dari 2 part video ini adalah makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas. Kita mudah-mudahan Anda bisa mengikuti video kami, menyaksikannya, dan belajar bersama cara menyimpan makanan dan buah-buahan yang sehat untuk demi kesehatan keluarga kita. Nah, apabila kita sakit, dokternya akan bisa mengobatinya. Tapi kalau mau hidup sehat cara alami, bagaimana dong? Silakan klik tombol subscribe dan share di channel kami, Hydrofarm TV Induk. Di sini banyak video dan tip kesehatan, termasuk cara pola makan yang benar, dan cara minum makan buah sayur yang tepat. Semua video yang akan membawa kita ke arah hidup lebih sehat, yang benar, dan serba alami. Kalau perlu info lebih lanjut, silakan ketik www.hydrofarm.co.id. Kalau ada pertanyaan atau sugestion, silakan kasih komen di channel kami, nanti saya dan tim yang akan menjawab pertanyaan Anda. Good in, good out. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!